Hi everyone, welcome back to my channel Minal Aizin, Wafa Aizin Mohon maaf lahir dan batin dari aku dan keluarga ku Kepada kalian dan keluarga kalian semua Nah hari ini tuh Sekarang jam 7 pagi dan kita lagi mau Otewe ke Sholat Id pagi ini Nah ini pertama kali aku bangun sepagi ini Tadi aku bangun jam 6 Ya dan liat ini suasananya Masih foggy Banget ya Masih agak serem Masih agak kening Kabut banget, gak bisa ngeliat apa-apa tuh Rumah sebelah sana juga gak keliatan ya Jadi kita bakal sholat id Aku sekarang sih sebenernya mau beli Makan pagi dulu di MACD Drive-thru, abis itu mau beli jilbab juga Setelah itu kita langsung bakal Sholat id, tapi yuk Kita lebaran bareng tahun ini Lagi, yeay Guys ini kabutnya Kayak terasa di film Twilight ya Kan Twilight tuh Lokasinya di Washington kan Kayak gini Kayak ada yang mau muncul tiba-tiba Oh my god Edward, Edward Edward Edward, where are you? What? Terus masih sepi gitu Biasanya kalo kita udah pergi Ada banyak orang Jalan-jalan Banyak mobil Ini kayak Edward Cullen Saya Kayak sunyi banget Liat deh What? Gak bisa ngeliat apa-apa Itu tuh biasanya Lapangan bola Lapangan bola keliatan gitu kan Itu gak keterangan apa-apa Tuh, dari ke ujung jalan aja Gak keliatan Dang, ini vibe Kayla banget Bilang dong, minal izin semua Minal izin semuanya Sebelum kita pergi Kita mau beli McD dulu Karena aku lapar banget Dan dia juga lapar And ada drive-thru Deket banget Cuma 2 menit dari rumah So Can I get one sausage McMuffin with egg? Okay Setelah gue ada kong Sandwich Okay, thank you Kita baru pesen Drive-thru McDonald Yay, got our breakfast Multitasking Setil Setir Setir sambil makan Hmm Okay, sekarang aku lagi di target Kita mau beli Scarf Untuk dijadikan Tidak apa blacknya? I don't use black You look like You're going to dinner Jadi mau dijadikan hijab Semacam Oh, yang ini Oh, yang ini Tau 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 Kalau jalan-jalan di sini Kayaknya dilihatin deh Kayak gini Jujur Hmm Oh, ini sangat bagus Cantik banget Assalamualaikum Eh, gila gue Udah mis-maskernya hitam Ininya hitam Cepetan coba aja Udah, udah, ini aja udah Lu pake lu di sini Lihat Okay, Kayla's buying this one Yay And then she wants to buy Energy drink Gara-gara Nantuk Kalau kalian lihat di Vlog terakhir kita Terakhir aku Semua orang pake Pake jilbab kan Cuma aku doang yang enggak Jadi ini aku jadi Mau keliatan lebih kayak Sopan aja Gitu loh Jadi orang-orang Gak bakal Ngeliatin aku Dan Kayla Outfit check Aku di sini beli kaftan Aku bawa Tiga dari Jakarta Jadi Kita udah sampai Di tempatnya Namanya adalah Kosh Memorial Park Agak jauh ya Sebenernya tadi 30 menitan gitu Dan ini Udah mobil Udah pada dateng-dateng Semuanya Tuh Dan kita bakal sholat Disitu tuh Ada taman gede Pokoknya kita bakal Sholat di luar Lagi kabut-kabut Kita sholat disitu Banyak sama banyak orang Terus sekarang Itu jamnya Jam 8.31 Takbilalnya Jam 8.31 Terus nanti sholatnya Mulai jam 9 Dan aku bakal nunggu Tante Shinta Yaitu kayak Temennya mamaku lah Disini gitu kan Aku bakal nungguin Dia dateng Dia sama keluarganya Jadi kita bisa bakal Sholat bareng juga Gak cuma berdua Dan masalahnya Si Kayla tuh sekarang Lagi hayat Jadi Kayaknya dia gak bisa sholat juga Tapi gak tau Ikut aja Terus kamu duduk Masudu gue Disitu Kalian lagi mirip Kamu cuma duduk doang Aku lagi nungguin Ter Shintanya dateng Jadi bisa bareng-bareng Nih udah man Orang-orang udah pada Mulai dateng kan tuh Pake hijab Jadi untung Aku beli Kalo enggak Aku bakal kayak Oh my God Gak enak banget Gimana? Kalian udah sampe ya? Udah Kita masih di jalan Kalian jauh gak dari jalan Kalo ada Itu nanti kita gabung Kesana Ketempat kalian Duduk Kita sih masih di mobil ya Masih di mobil Nanti juga belum nyampe kok Ya kalo mau bareng kan Nanti Kabarin aja Maksudnya Pas kita udah nyampe Aku bilang Mas saya bilang Si Kella sini Adeku dia lagi hide juga Jadi kayaknya dia Aku gigit Oh Iya Ada yang menengirin Artikel sih Memang sih Gak boleh gabung Sama yang sholat Tapi karena ini kan Bukan di masjid ya Jadi duduk disebelah kita juga Gak apa-apa Kayaknya Waktu itu juga Ada yang kayak gitu Maksudnya Yang gak sholat gitu Karena kan Kalo dalam masjid Gak boleh ke tempat sholat Tapi kalo Kita kan di park Jadi ya Disokelah Oh oke oke Duduk aja disebelahnya Oke Boleh deh Tanda Kasihnya nih mobil Iya 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 Tanda Yus Waalaikumsalam Can you help? Wah kita ribet banget Masjolat udah kayak Nah jadi Aku sama Kella Udah nyampe Ini dia Tempat sholat kita Gede ya lapangannya Nah Belak banget Nah kalo si Kella Dia duduk tua Karena dia Gagi haid Tapi kayaknya gak apa-apa ya It should be fine It should be fine Dah udah mulai berdiri nih Tuh Kita mulai sholat id dulu Nah karena sholat id kita kan cuma melakukan rokaat yang gak terlalu banyak Jadi total tuh sholatnya 10 menit kali ya Nah setelah sholat imamnya melakukan sebuah ceramah Ceramahnya dilakukan di bahasa inggris Itu it's about like 45 minutes lah ngomongin tentang kayak puasa Bulan Ramadan Gitu kan Terus jadi pas lagi ceramah Orang-orang tuh Biasanya ada sebuah box yang mereka kayak pass down Untuk sedekah gitu Jadi untuk kita taruh cash dan lain-lain Dan biasanya tuh Pas orang ceramah kita juga masih duduk juga semuanya Lalu pas udah selesai Baru kita semua berdiri Terus ada photoshoot session Semua orang tuh biasanya kayak Ah amanya hai hai Pada ketemu temen-temen yang gitu lucu banget Ya terus banyak juga orang Indo Banyak juga orang Indo Apa Tante-tante Tante-tante dan om-om Dan anak-anaknya juga banyak banget Alhamdulillah lagi banyak orang ya Tahun ini juga Karena tahun lalu tuh Gak ada sholat id Cuma pada dirumah doang Karena kan covid baru-baru Tapi sekarang udah mulai buka lagi Gitu Alhamdulillah Tahun ini udah bisa sholat lagi Terus sekarang tahun ini aku punya temen Si Kela Walaupun dia gak sholat Tapi ya Temenin aku Dan tadi ngebantuin aku juga Sempat nge-vlog-nge-vlog dikit Videoin Tapi Jadi kalo misalnya lagi lebaran kayak gini Jadi kangen Kangen Indo ya Mudah-mudahan hari ini juga bisa makan opor Let's see Kalo aku bakal masak atau enggak Karena aku lagi agak males Kalo tahun lalu kan aku videoin masakan Ini aku lagi agak males Jadi Kamu mau makan opor gak? Gak mau ya? Dia mah gak suka gitu-gituan Opor, gulet Yummy Oke sholatnya udah selesai Alhamdulillah Gimana rasanya Kalian ngomong dulu dong Gimana rasanya Ramadan di sini? I don't know I don't know Kuasanya full Kuasanya full? Eh, not really Ada bolong-bolongnya ya, gak apa-apa Tapi nanti dibayar ya Hai semua Santai dong bos Santai Oke So, we're back Dan Aku tuh tadi Dapet beberapa Makanan dari Tante Cinta Ini Tante Cinta Jadi dia kasih aku Satu kantong kertas Kantong kertas Kantong kertas Segede ini isinya makanan semua Yuk kita liat apa aja Oke, jadi kita sepertinya mau unboxing ya ini Karena kan kalo tahun lalu kan aku masakan Ayam gula sendiri Tahun ini terlalu capek Jadi kayak Yaudah, apa? Alhamdulillah diberkati makanan juga Gitu kan Nah, kita pertama ada Ayam Opor Enak banget Sumpah Enak banget Ya Allah Baunya bener-bener kayak om Opor Lebih ada di Di Indo Dua kita ada Lontong sayur Pastinya Lalu kita ada Tempe Tempe tahu Tempe aja nih Tempe ya Jadi sebagai kayak bumbunya gitu Dan ini kita ada Teri Gila enak banget Terus kita ada Nastar Wow Dikasih nastar Mari kita cobain nastarnya Aku sih emang orangnya gak suka manis ya Sebenernya Tapi Hmm Nastarnya nastar keju Eh bukannya Ini bukan nastar Tampak sih Yang kayak keju gitu Apa sih namanya Tuh Kalo yang tau namanya Boleh komen di bawah Karena aku lupa Tapi dulu aku suka banget nih Yang keju-kejuan gini Oh Sebaran Oh Sebaran Nah ini lebih enak Gapada Kalo aku masak sendiri Udah capek Enaknya biasa aja gitu kan Kalo ini Alhamdulillah Enak Alhamdulillah Oke Terakhir kita ada Pastinya Lontong Tadi dikasih tiga Terus adeku udah makan satu Nih Kasih ada dua Jadi Untuk hidangan malam aku ini Aku bakal makan Semua yang telah dikasih Tante Cinta Jadi Tante Cinta kalo nonton ini Makasih banget ya Tante Cinta dan ombra Dan keluarga Udah Capek-capek Bikin aku makanan Dan mengingat aku juga Jadi Thank you Sekarang kita Waktunya Siapin makanannya Oke Jadi sebenernya tuh Aku gak terlalu suka sama lontong Tapi ya sudah Aku pake cuma dikit aja kali ya Segini Lontong Mari kita potong-potong lontongnya Tuh dia Lontong Nih Iw I suck at Cutting lontong Lebaran telah tiba Waktunya makan Opor Opor Yeah Opor Lontong tuh harus aku panasin gak sih Hehehe 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 Jadi gimana Puasa Eh puasa Lebaran Gak ya gimana Puasa kalian Full gak Kalo aku Alhamdulillah Baru bolong Cuma Yang gak Bukan hide ya Yang dari aku sendiri Yang bolong tuh 3 hari Karena kayak ada lupa sahur Terus ada yang kayak Laper banget Gak gak kuat gitu Lumayan sih Karena makin lama tuh Aku biasanya Pas aku di US tuh Makin puasanya Makin niat Karena pertama-tama dulu Aku gak niat sama sekali Puasanya Sama sekali Oke lalu Kita masukkan lah Lontongnya Kedalam Piring Eh mangkok Jadi kamu mau pake apa gak? Apa Mau pake apa? Apa? Ketan pake apa? Apa? Apa yang kamu makan tadi? Eh noodles Oh lontongnya udah setengah abis? Tidak Tidak Aku gak makan Aku gak even buka Lalu Jok loy Aku sumpah Aku gak buka ini Untuk 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 Lalu Aku cuci tangan dulu Oke sekarang Kita tuangkan Opernya Kedalam Kedalam Mangkok Aku mau yang Oh iya Ya aku makin wave it aja Males Terus Lontong sayer juga Aku tuh Cuma itunya Sayernya gak ketuang Ini dia Hidangan Belum jadi Belum aku panasin Dan belum aku Tumpahin pake Bumbu-bumbunya Kita tunggu Semenit dulu Oke Sudah panas Dan sekarang aku bakal Bumbu-bumbuin pake Tempe dan terinya Ini hidangan kita Kita tuangin ini dulu Yamey Terus juga Tuangin ini Tempe Tempe Dah Selamat makan Cialah Kayak gue yang bikin Aja Padahal Cuma manasin doang So Makannya udah selesai Enak banget Tadi sampe lahap Lahap banget Jadi Mungkin itu selesai Video hari ini Sekali lagi Minal Aizin Walfa Izin Mohon maaf Lahir dan batin Kepada kalian semua Dan ini adalah Lebaran terakhir Aku di Negara Amerika Serikat Sebagai mahasiswa S1 Karena Tahun depan Insya Allah Masa aku masih disini Aku bakal lebaran Sebagai Employee Sebagai pekerja Di Amerika Bukan lagi Mahasiswa Yeayy I don't know I don't think This video is long enough But I hope you enjoy it Don't forget to like Subscribe And comment And I'll see you In my next video Bye Minal Aizin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax